Masih terkait penghargaan pemirsa sejumlah tokoh dari berbagai daerah menerima penghargaan Indonesia Golden Awards di legian Kota Badung. Penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan atas kinerja dan prestasi para tokoh yang memberi manfaat nyata bagi kemajuan daerah. Ajang 2024 Indonesia Golden Awards yang digagas oleh One Magazine kembali gelar dan kali ini mengusung tema Indonesia Inspiring Figure. Berlangsung di legian Kota Badung, seleksi ketat dilakukan oleh para panelis dengan latar belakang akademisi, budayawan, hingga media masa untuk memberikan penilaian. Standar penilaian mencakup kepemimpinan, kinerja, dan dampak yang dirasakan bagi masyarakat. Terdapat tiga nominasi dalam penghargaan bergensi ini yakni The Best One Legislative, The Best One Government, dan The Best One Figure. Sejumlah nama yang masuk dalam daftar penilaian mencapai 45 orang yang kemudian diseleksi hingga terpilih 15 pemenang. Salah satu pemenang kategori Best One Government adalah Bupati Yalimo Nahor Nekwek. Meski menjabat hanya dua setengah tahun, Nahor Nekwek mampu membangun daerahnya di berbagai sektor. Saya rasa bangga karena dua setengah tahun tetapi ada tim yang menilai memang kami bisa mendapat penghargaan. Dan ini satu motivasi yang kuat untuk saya harus berubah bagaimana daerah itu. Ini satu motivasi. Satu penghargaan ini saya tidak sangka saya bisa dapat. Tetapi karena keputusan hati untuk saya membangun Kabupaten Yalimo itu sejak saya diberikan kepercayaan kepada negara, kepada rakyat, saya diberikan dua setengah tahun dan itu keputusan hati untuk terus saya membangun Yalimo. Membawa rakyat itu bagaimana untuk sejahtera, kuat, dan bangkit. Sementara Ketua DPRD Lembata Petrus Giroh dinobatkan sebagai pemenang kategori Best One Legislatif. Ketua DPRD Lembata ini diketahui telah meraih penghargaan tersebut dalam kurun waktu tiga kali berturut-turut. Petrus Giroh selama ini gigih berjuang, bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah, menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Penghargaan ini menjadi pengelukuan atas kinerja tokoh-tokoh daerah yang berkontribusi atas pembangunan daerahnya. Dengan menerima penghargaan ini tentu menjadi motivasi bagi kami untuk terus berjuang untuk kepentingan masyarakat. Karena kepentingan masyarakat itu membuat kami ada. Dan tentu dukungan dari semua pihak, baik pemerintah daerah, dari seluruh rekan-rekan di DPRD, dan juga dari semua partai politik termasuk juga keluarga sangat penting untuk melahirkan kinerja yang baik. Indonesia akan menjadi bercahaya ketika lilin-lilin di desa itu bercahaya. Jadi kita tidak saja membangun Jakarta, tetapi juga kita bangun dari daerah untuk kepentingan Indonesia yang bercahaya. Penghargaan ini juga menjadi motivasi bagi pemenang untuk berbuat lebih baik lagi demi kepentingan masyarakat. Dari Badung, Agus Sugiana, INews, melaporkan.